Terima kasih telah menonton di depan Mapolda Gorontalo pada Senin pagi. Dalam operasi keselamatan ini, polisi menyasar pengendara yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker dan vaksinasi. Sementara untuk pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi masih diberikan peringatan. Meski demikian, polisi menyebut sebagian besar pengendara roda 2 yang melintas di Mapolda Gorontalo, sebagian besar sudah tertip lalu lintas. Dua jam melakukan operasi keselamatan, sebanyak 80 pengendara ditemukan melanggar protokol kesehatan. Masih ada yang tidak menggunakan masker, itu bukan dia tidak punya masker, kadang-kadang lupa ada disaku, dipakaikan. Kemudian ada yang tadinya bawa jatuh, kita berikan masker yang baru. Vaksin ada juga. Kami target sehari di depan pol, dan ini 200. Jadi sebelum 200 kami belum menghentikan kegiatan ini. Hari ini baru dapat sekitar 80 orang. Karena kami tadi mulai pukul 9, ini baru 1 jam setengah, ya baru sekitar 80 orang. Biasanya sampai jam 11 itu sudah dapat kita 200. Operasi keselamatan ini digelar selama 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 1 hingga tanggal 14 Maret mendatang.